Saudara, tanggal 7 November diperingati sebagai hari wayang nasional. Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, seorang seniman wayang kayu memaknai hari wayang untuk lebih meningkatkan kecintaan terhadap budaya asli Indonesia. Membuat wayang juga menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Tanggal 7 November diperingati sebagai hari wayang nasional. Salah satu seniman atau pengrajin wayang dari limbah kayu asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur memaknai hari wayang sebagai saat untuk meningkatkan kecintaan dalam melestarikan budaya asli Indonesia ini. Ia adalah Joko Suwiono, seniman wayang limbah kayu asal desa Mojora, Jawa Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Seniman yang memulai membuat wayang sejak tahun 2019 ini mengakui bahwa generasi muda saat ini masih banyak yang belum mengenal secara mendalam tentang wayang. Selama membuat wayang, selama ini juga dirinya turut memperkenalkan tokoh-tokoh wayang kepada generasi muda melalui oting kelas kepada anak sekolah dan juga mahasiswa. Dengan mengaplikasikan warna yang indah, ternyata dapat menarik minat para generasi muda untuk lebih mengenal lagi dunia pewayangan. Sejumlah tokoh pewayangan yang kini mulai familiar diperkenalkan Joko kepada generasi muda, yaitu mulai dari Pandawa dan juga Punokawan. Sementara yang paling laris yaitu tokoh Bima, Arjuna, Krishna hingga tokoh Semar. Membuat wayang saat ini memang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga Joko, selain sebagai cara melestarikan budaya. Saya sendiri sebagai pengrajin ya, pengrajin wayang. Karena wayang itu wujud dari budaya bangsa kita. Kita ingin wayang ini tetap lestari bagaimanapun caranya. Kalau saya mungkin membuat wayang dari kayu ini untuk melestarikan budaya. Jadi kita untuk tetap melestarikan budayanya Indonesia. Sampai saat ini ya, kalau untuk generasi muda, jadi kita juga mengedukasi. Karena generasi muda sekarang ini juga banyak yang tidak mengenal tentang wayang. Ya kita, akhirnya ya, kita memperkenalkan lah. Kita mengedukasi karena dengan adanya apa. Karena di tempat kita kadang ada juga outing kelas gitu ya, belajaran anak SD ini ada. Kita jadi memperkenalkan. Tokoh-tokoh wayang lah. Tokoh-tokoh wayang yang ada di Indonesia ini ya, di budaya kita. Wayang buatan Joko kini telah tembus ke berbagai negara Asia dan Eropa. Yang dibawa oleh delegasi Indonesia serta para mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri. Selain wayang dari limbah kayu, kini Joko juga mengembangkan souvenir wayang mini berbagai macam tokoh. Membanderol harga mulai harga Rp15.000 hingga jutaan rupiah, kini Joko mengenalkan wayang melalui media sosial dan sejumlah pameran UMKM. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.